Mendengar kata-kata Ming Chang yang mengejek dan bercanda, Huairu Muyu bisa menahannya, tapi Bukian Mei tidak bisa. Dia mendengus dingin, kemarahan di matanya terlihat jelas. Menarik, heh, menurutku anjingmu ini juga menarik. Kelihatannya seperti manusia, tapi selalu menggonggong seperti anjing. Benar-benar berisik. Mendengar itu, Ming Chang menyipitkan matanya dan tertawa, Gadis kecil, apakah kamu memarahiku? Aku memarahi anjing. Mulut kecil Huian Mei sangat beracun, terutama saat dia bertemu seseorang yang dia benci. Mendengar itu, Ming Chang tertawa terbahak-bahak, Saya semakin bersemangat, saya tidak pernah menyangka akan menemui hal seperti itu hari ini. Dia tiba-tiba memfokuskan matanya, dan cahaya dingin melintas di dalam matanya. Dia menatap Huian Mei dengan tatapan membara, dan suaranya menjadi lebih suram. Gadis kecil, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu sekarang. Saat aku menangkapmu nanti, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon ampun padaku. Itu seperti ancaman, tapi Huian Mei tidak takut sama sekali, atau mungkin bisa dikatakan Su Yun berdiri di belakangnya, memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta keberanian untuk tidak takut pada langit atau langit. Bumi. Dia tidak tahu seberapa kuat Su Yun, tapi meski dia tidak bisa mengalahkan Ming Chang, dia akan tetap mengatakan itu, dan begitulah dia bertindak. Tes, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Mari kita lihat siapa yang akan menangis dan memohon ampun nanti. Huian Mei tidak setuju. Ming Chang menganggupkan kepalanya, dan tertawa, Bagus. Bagus. Kita lihat hasilnya nanti. Dengan itu, Ming Chang hendak mundur dan bersiap untuk berperang. Tapi saat ini, Huairoo Muyu yang diam sepanjang waktu angkat bicara. Tuan Ming Chang, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Kami belum berbicara. Mendengar itu, Ming Chang mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kereta berhenti, lalu memandang Huairoo Muyu dengan penuh minat, dan tertawa, ada apa. Apakah Presiden Huairoo ingin mengatakan hal lain? Jika kamu mau sujud kepadaku dan berserah diri kepadaku, maka aku akan sangat bahagia. Mendengar itu, ekspresi Huairoo Muyu tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengar perkataan Ming Chang, dan langsung berkata, Tuan Ming Chang, saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang memberi Anda begitu banyak harta abadi? Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Ming Chang sedikit berubah. Dia tertawa dan berkata, harta abadi apa? Apa yang kamu bicarakan? Jangan berdali, meskipun perdagangan Bei yang saya terletak di dunia bela diri tertinggi, kami telah mengumpulkan harta langka yang tak terhitung jumlahnya, dan ada beberapa harta abadi yang luar biasa, tetapi harta abadi ini semuanya dicari oleh perdagangan Bei yang saya di seluruh dunia bela diri tertinggi, dan orang-orang biasa tidak dapat memperolehnya, dan melalui Ki yang membocorkan harta karun ini, saya dapat menentukan bahwa harta karun yang Anda gunakan juga diciptakan oleh makhluk abadi. Guru Ming Chang, izinkan saya bertanya kepada Anda, Apakah kamu berhubungan dengan makhluk abadi di dunia abadi? Begitu dia selesai berbicara, seruan terkejut terdengar dari sekeliling. Abadi. Bagi orang-orang di dunia bela diri tertinggi, ini bisa dikatakan sebagai eksistensi yang lebih tinggi dan lebih kuat. Untuk bisa naik ke level seperti itu, saya khawatir hanya mereka yang berdiri di puncak dunia bela diri tertinggi yang bisa melakukannya, bukan. Semua orang berdiskusi dengan lembut, tidak satupun dari mereka mengerti kata-kata Huayru Muyu, tapi wajah Ming Chang berubah, dia mendengus dan berkata, Yang abadi itu tinggi dan perkasa, tidak ada yang bisa menghujat mereka, bagaimana saya bisa berhubungan dengan yang abadi. Tuan Ming Chang tampaknya sangat takut terlibat dengan makhluk abadi. Apa yang perlu ditakutkan? Jika saya bisa mendapatkan bantuan dari makhluk abadi, itu akan menjadi kekayaan tiga kehidupan. Namun sebenarnya, harta karunku ini tidak dianugerahkan oleh makhluk abadi, dan aku tidak mengenal makhluk abadi manapun, semuanya diperoleh secara kebetulan. Kata Ming Chang. Tapi Huayru Muyu dan Su Yun tidak mempercayai kata-katanya. Jika Ming Chang tidak memiliki hubungan apapun dengan yang abadi, dia tidak akan terlalu gugup, dan jika dia memang memiliki hubungan dengan yang abadi, maka setelah masalah ini menyebar dan masuk ke telinga pengadilan abadi, pengadilan abadi pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya, dan hari-hari baiknya akan berakhir. Dari penampilan Ming Chang, dia seharusnya tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan abadi, tapi dia tidak tahu dari sekte abadi mana dia berasal. Apakah begitu? Sayang sekali, jika Tuan Ming Chang benar-benar terhubung dengan yang abadi, kami akan ketakutan dan pasti akan menundukkan kepala dan menyerah kepada Anda. Karena Anda tidak ditakdirkan dengan yang abadi, kami harus melawan dan bertarung dengan Anda. Huayru Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Ming Chang menegang, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menyerah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan masuk ke tentara. Dengan sangat cepat, kereta itu menghilang menjadi tentara. Setelah beberapa saat, suara genderang perang dan klakson terdengar dari belakang tentara. Semua penggarap roh telah mengeluarkan harta sihir mereka dan mengaktifkan kekuatan mendalam mereka. Dari kelihatannya, mereka tidak berencana menemui jalan buntu dengan tentara Bey yang bersiap untuk bertempur. Huayru Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Marsikal G mendengar ini, dia langsung memberikan perintah tertinggi. Dalam sekejap, tentara Bey yang menjadi gempar, dan suara genderang perang mengguncang langit. Raungan para spirit bis dan benturan antara pedang dan pedang dimulai. Pertempuran besar akan segera dimulai. Melihat itu, Huayru Muyu dan Hukian Mei juga mundur, api perang tanpa ampun, meskipun mereka lebih kuat dari kebanyakan prajurit di sini, tapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di medan perang, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan, dan biasanya, seorang pemimpin akan tetap berada di belakang dan mengendalikan situasi. Mayer. Saat Hukian Mei hendak pergi, Suyun tiba-tiba angkat bicara. Ada apa, saudara? Hukian Mei berbalik dan bertanya. Kamu tidak perlu mundur, ikut aku untuk mencari mingcang. Suyun berkata perlahan. Hukian Mei kaget, tapi kecerdasannya dengan cepat memahami maksud Suyun. Dia segera menganggup dan berjalan ke sisi Suyun. Melihat Hukian Mei tidak mundur, hati Marsikal G dipenuhi keraguan, tapi Huayru Muyu tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mengikutinya. Ini adalah pertempuran yang menentukan, pertempuran besar antara penggarap roh di kedua sisi, tidak ada terlalu banyak skema, yang ada hanya konflik langsung, persaingan kekuatan, persaingan budidaya, persaingan kekuatan, dalam hal ini tempatnya, keberanian saja tidak cukup untuk bertahan hidup, kita juga perlu melihat metodenya, kunci untuk memenangkan pertempuran ini, terletak pada kinerja para penggarap roh di kedua sisi. Para prajurit di kedua sisi siap berangkat, dan segala macam lingkaran cahaya yang menyilaukan mulai muncul dari kerumunan. Para prajurit di barisan depan memegang pedang lebar di tangan mereka, dan tubuh mereka ditutupi baju besi yang bersinar. Mereka akan menjadi orang pertama yang maju sebagai pasukan bunuh diri, dan di belakang mereka ada sejumlah besar makhluk spiritual yang aneh dan mempesona. Semua binatang spiritual ini digunakan dalam pertempuran, dan hampir semuanya adalah binatang buas yang hidup dengan menyerapki. Di medan perang, sifat ganas mereka akan terstimulasi ke level tertinggi. Ada juga sejumlah besar binatang mekanik di belakang, jika seluruh pasukan melihat ke bawah dari atas, itu akan menjadi berantakan, penggarap roh hanya menempati 70% dari keseluruhan kekuatan tentara. Marsikal G menunggangi kuda abu-abu yang ditutupi bebatuan keras, mondar mandir di depan formasi, dia dengan dingin melirik tentara di depannya, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak, Ming Chang adalah orang rendahan, membunuh orang yang tidak bersalah, jahat dan jahat, dia adalah sampah dari dunia bela diri tertinggi, orang seperti ini menjarah di mana-mana, menyerbu dunia, dan sepenuhnya membawa bencana ke seluruh dunia bela diri tertinggi, semuanya, jangan keras kepala, saya menyarankan semua orang untuk segera menempatkan turunkan senjata di tanganmu. Dan segera menyerah, jika tidak, jangan salahkan tentara Bey yang ku karena tidak kenal ampun. Huff, semuanya sudah seperti ini, apalagi yang ingin kamu katakan. Jika Anda ingin bertarung, datanglah. Saat Marsikal G selesai berbicara, seorang pria mengenakan baju besi perak yang menunggangi singa seputih salju angkat bicara. Dia adalah komandan pasukan Ming Chang, dia tidak menyianyiakan kata-kata seperti Marsikal G, dia segera mencabut pedangnya dan berteriak, besiaplah untuk menyerang. Saat suaranya memudar, hampir seluruh pasukan Ming Chang menjadi gempar. Marsikal G mengerutkan kening, dia menatap ke pihak lain, dia menyadari bahwa meskipun pasukan Ming Chang tidak memiliki lebih banyak orang daripada timnya, mereka memiliki aura yang unik. Itu adalah kepercayaan diri. Hati Marsikal G mencelos. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keyakinan, masing-masing dari mereka sangat arogan, mereka memandang rendah pihak mereka sendiri, memandang rendah tentara Beyang, dan bahkan berpikir bahwa kemenangan telah ditentukan, dan mereka adalah pemenangnya. Mengapa? Karena kali ini, Ming Chang telah tiba. Ming Chang berada tepat di belakang mereka, bertarung berdampingan dengan mereka. Pria yang sangat sombong ini, pria legendaris yang menguasai wilayah Naga Langit, wilayah Batu Gunung, dan banyak wilayah lainnya, berada tepat di belakang mereka. Selama mereka mengalahkan Beyang, seluruh ultimate martial world akan berada di ujung jari mereka. Mereka percaya bahwa mereka pasti akan menang kali ini. Ming Chang memberi mereka kepercayaan diri. Tidak peduli betapa tidak manusiawinya serangkaian tindakan yang diterapkan Ming Chang di wilayah Naga Langit, di hati banyak penggarap roh, dia tetaplah perwakilan dari yang kuat. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan hanya yang kuat yang bisa berdiri di puncak dunia ini. Dan yang kuat bisa mendominasi medan perang. Bukan karena Marsikal G tidak memahami logika ini. Bukan hanya dia, dia yakin semua prajurit yang hadir bisa melihat dan memahaminya. Pihak lain penuh percaya diri dan tidak takut. Di sisi lain, meski mereka unggul dalam jumlah, bagaimana dengan kekuatan mereka? Mereka masih dirugikan. Menyerang. Akhirnya, komandan pasukan Ming Chang mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Saat raungan jatuh, suara klakson yang merdu datang dari belakang, dan kemanapun suara itu lewat, kipara prajurit pasukan Ming Chang segera melonjak, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Semua orang bergegas menuju tentara Bei Yang, dan pemandangan itu seperti banjir setelah bendungan dibuka, bergegas menuju mereka. Melihat pihak lain berusaha sekuat tenaga, tentara Bei Yang sedikit panik. Tidak bagus, semangat mereka telah ditekan. Marsikal G mengutup dalam hatinya. Dia menatap musuh yang datang, mengatupkan giginya, dan dengan marah mencabut pedang di pinggangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan meraung, saudara-saudara, pertahankan Bei Yang, jika Bei Yang jatuh, seluruh dunia bela diri tertinggi akan jatuh ke dalam kegelapan selamanya, bunuh. Membunuh mereka, bunuh semua orang yang bodoh dan bodoh ini. Membunuh. Dengan raungan yang sangat keras, tentara Bei Yang tidak bisa lagi menahannya dan bergegas maju. Kedua pasukan itu bertabrakan di tengah, seperti dua gelombang besar yang saling bertabrakan. Hukian Mei mengikuti di belakang Su Yun, dan menatap Su Yun dengan wajah acuh-ta'acuh. Dia menatap ke arah Ming Chang, menarik nafas dalam-dalam, dan menarik Hukian Mei, Mei R, Ayo pergi. Kemana? Hukian Mei sedikit bingung, tapi saat itu, Su Yun tiba-tiba memeluk pinggangnya, melompat, dan langsung terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga Hukian Mei bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, seolah-olah dia telah berteleportasi. 1172 Ah! Seru Hukian Mei, kesadarannya bahkan tidak mengikuti. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di udara. Dia tidak tahu seberapa tinggi dia, tapi dia bisa melihat bahwa orang-orang di bawah semuanya seperti semut, dan dia bahkan tidak bisa merasakan ki yang dalam. Su Yun memeluk Hukian Mei dan menatap ke bawah. Mayor! Kakak, apakah kamu punya instruksi? Hukian Mei bertanya sambil memegang rat pakaian Su Yun. Sebentar lagi, aku akan membawamu ke pasukan Ming Chang dan langsung mencari Ming Chang. Aku akan bersembunyi di samping untuk melindungimu, dan kamu bisa langsung membunuh Ming Chang. Hah! Mendengar kata-kata Su Yun, Hukian Mei tercengang. Dia menatap Su Yun dan bergumam, Kakak, hanya kita berdua. Ada banyak ahli di sisi Ming Chang, bahkan jika itu abadi, tidak akan mudah untuk mengambil ahli kepalanya. Bagaimanapun, Ming Chang sendiri memiliki sejumlah besar harta abadi, dan harta ini berasal dari yang abadi, bagaimana kekuatan mereka bisa biasa-biasa saja. Jika dia ceroboh dan gagal total dalam tugas yang mudah, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Su Yun tertawa, dia mengulurkan tangannya dan membelai kepala Demon Fox Kian Mei. Mei Er, jangan khawatir, aku selalu berhati-hati, kamu boleh pergi. Melihat ekspresi percaya diri Su Yun, Hukian Mei terkejut, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan, setelah melakukan persiapan, dia segera mengaktifkan Qi yang dalam dan bergegas menuju Ming Chang. Faktanya, Hukian Mei masih meremehkan dirinya sendiri, fisiknya telah menghilang setelah Su Yun maju ke Dewa Mendalam Roh, tetapi peningkatan sebelumnya masih ada, meskipun tidak terlalu mengejutkan seperti sebelumnya, tetapi untuk budidayanya, itu sudah sangat luar biasa. Mengesankan, menambahkan manfaat budidaya ganda dengan Su Yun, serta beberapa pil yang diberikan Su Yun padanya, budidaya Hukian Mei sudah dekat dengan Spirit Sage, di pesawat seperti Ultimate Martial World, Spirit Sage praktis simbol kekuatan puncak. Untuk keberadaan seperti itu, bahkan penggarap roh biasa di medan perang tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Gelombang tekanan turun dari langit, menyebabkan pihak Ming Chang segera bereaksi. Di bawah komando beberapa jenderal, peralatan mekanisme di belakang langsung mengarah ke Hukian Mei, dan beberapa meriam ki yang menakutkan dan menakjubkan ditembakkan ke arahnya. Meriam energi dibentuk oleh akumulasi energi dalam yang diubah menjadi aura destruktif. Mereka berwarna biru tua dan memiliki ekor panjang di belakangnya. Mereka seperti naga yang mengaum dengan marah saat mereka menyerang dengan ganas. Melihat itu, Hukian Mei mengangkat tangan kecilnya, dan bila melengkung berwarna biru muda seperti bulan sabit muncul di telapak tangannya. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi presiden kamar dagang Beyang, dan semua harta ajaibnya tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Ki dari bilah melengkung itu sangat dingin, sangat tidak sesuai dengan Ki Hukian Mei, tetapi dia memusatkan perhatian pada hal ini. Dia mengaktifkan ki yang dalam dan menyuntikannya ke dalam bilah melengkung, lalu mengayunkannya dengan keras. Dua energi yang sangat berbeda, satu panas dan satu dingin, ditembakkan dari ujung bilahnya. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain, melepaskan sejumlah besar ki destruktif, yang tidak kalah dengan meriam Ki, meriam Ki segera tersebar, energi yang tersisa menghantam ke dalam kerumunan. Menyebabkan ledakan dahsyat, orang-orang di bawah semuanya menjadi kacau, suasana kacau, Ming Chang Jun dalam keadaan menyesal. Hukian Mei terkejut, sejak dia mendapatkan manfaat dari Su Yun, ini adalah pertama kalinya dia menguji kekuatannya saat ini, dia tidak menyangka akan begitu mengejutkan. Segera, kepercayaan dirinya meningkat. Dia mendarat di tengah-tengah pasukan dan mulai mengacungkan pedangnya, menebas orang-orang yang mendekat. Meskipun tubuhnya terlihat mungil, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kemanapun pedangnya lewat, darah berceceran di mana-mana, dan tentara di sekitarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Su Yun bersembunyi di samping dan menonton dengan tenang, dia tidak berencana untuk bergerak, adegan seperti ini, Hukian Mei bisa mengatasinya. Di belakangnya, Ming Chang yang masih menikmati kelesatan dan keindahan di dalam gerbong memperhatikan keributan tidak jauh dari sana, dan segera mengerutkan kening, dia berdiri dan melihat ke atas, dan ketika dia melihat Hukian Mei yang telah membunuh jalannya ke kerumunan sendirian, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Iblis Ruba ini sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Anda datang ke sini sendirian untuk bertindak lancang. Tuan, jangan panik, jenderal ini akan pergi dan menangkapnya. Seorang jenderal di samping segera menangkupkan tinjunya dan meminta perintah. Tidak perlu, kamu bukan tandingannya. Ming Chang segera mengangkat tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Iblis Ruba ini memiliki kekuatan yang mendekati spirit sage, hanya dengan mengandalkanmu sendiri, kamu hanya akan membuat dirimu sendiri mati. Dekat dengan kekuatan spirit sage, kata-kata ini mengejutkan para jenderal dan ahli di sampingnya. Orang-orang ini tidak tahu bahwa presiden kamar dagang Bey yang begitu menakutkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah dia tidak peduli, jika dia mengganggu kami dari belakang dan mengganggu formasi kami, itu akan sangat merugikan pasukan kami. Seseorang berkata. Namun, Ming Chang tidak keberatan, dia mencibir dan berkata, itu hanya seseorang yang dekat dengan spirit sage, apa yang perlu dikhawatirkan. Lupakan kedekatannya dengan spirit sage, meskipun dia adalah spirit sage, di mata saya, dia hanyalah seorang murid yang menunggu untuk dibantai. Kalian lihat saja dari sini, saat dia datang, aku akan melumpuhkannya dan menjadikannya budaku untuk kesenanganku. Mendengar kata-kata percaya diri Ming Chang, para jenderal menghela nafas lega. Mereka tidak tahu betapa kuatnya Ming Chang, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah gagal. Pedang Hukian Mei seperti sabit dewa kematian, terbungkus dalam ki yang sangat kuat, dipanen dengan gila-gilaan, tentara di sekitarnya tidak dapat menghentikannya, bahkan jika ada mantra, ketika mereka mendekatinya, mereka akan tersebar. Oleh ki yang sangat dalam di sekujur tubuhnya. Mata Marsikal Getajam, melihat Hukian Mei yang seperti dewi perang membunuh pasukan musuh, dia langsung berteriak. Lihat, Presiden telah membunuh jalannya ke depan gerbong Ming Chang, dia akan mengambil kepala Ming Chang, saudara-saudara, cepat ikuti Presiden, bunuh dia, pemenggal kepala Ming Chang, hadiahi dia dengan ratusan juta uang yang sangat besar. Koin, bunuh. Raungannya tepat. Ketika pasukan Bei Yang, yang masih sedikit lemah, mendengarnya, mereka semua melihat ke depan, dan menemukan bahwa pasukan musuh memang berlarian dengan kacau, seolah-olah sedang terjadi pertempuran, mereka segera mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas masuk. Semangat tentara Bei Yang Tinggi, dan pasukan Ming Chang sebenarnya sedikit lemah. Hukian Mei tidak bisa dihentikan, dan langsung bergegas menuju kereta Ming Chang. Melihat itu, para jenderal tidak bisa lagi menahannya, Hukian Mei terlalu sombong, datang sendirian, bagaimana mereka bisa menahannya. Segera, selusin ahli di samping kereta mengepung Hukian Mei, Ki yang sangat kuat menekannya seperti gunung. Hukian Mei memegang pedang melengkung itu, dan dengan teriakan, pedang itu melepaskan angin puyuh, langsung menuju ke arah ahlinya. Ketika angin puyuh mendekat, dia membuka matanya, dan menggunakan teknik ilusinya, menyebabkan para ahli melihat angin puyuh yang mendekat tiba-tiba berubah menjadi naga dewa, dan langsung menerkam ke arah mereka. Budidaya Hukian Mei kuat, teknik ilusinya juga sangat mengejutkan, para jenderal ini tidak dapat bertahan melawannya, dan tertegun, pada saat mereka bereaksi, angin puyuh sudah ada di tubuh mereka, dua dari mereka dengan budidaya rendah langsung terkoyak. Berkeping-keping, sisanya juga tubuhnya terbelah, dan terlempar sejauh seratus meter, jatuh ke tanah, tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Dalam satu pertukaran, semua ahli di sekitar Ming Chang menjadi lumpuh. Setelah pertempuran ini, nama Hukian Mei mungkin akan menaungi Huayru Muyu. Sampah, banyak sampah, tuan ini menghabiskan begitu banyak uang, hanya untuk mengumpulkan banyak sampah yang tidak berguna. Melihat itu, Ming Chang sangat marah, dia segera berdiri dan menendang kedua wanita itu dari kereta, dan dengan dingin menatap ke arah Hukian Mei yang sedang bergegas. Bahkan sang jenderal tidak dapat menghentikan rubah ini, bagaimana mungkin tentara di sekitarnya memiliki kemampuan untuk menjatuhkannya. Setelah tindakan Hukian Mei, tentara di sekitarnya tidak lagi berani maju, mereka semua memandangnya dengan ketakutan dan gentar, mengelilinginya dalam lingkaran. Hukian Mei menghela nafas lega, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, dan langsung berteriak pada Ming Chang, Ming Chang, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Mayat yang utuh? Ya, hanya mayat utuh. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Orang sepertimu adalah ancaman, aku harus membunuhmu sebelum aku bisa merasa nyaman. Heh, sombong sekali. Ming Chang sangat marah hingga dia tertawa, namun, kesombonganmu hanya bisa berakhir di sini. Di depanku, Ming Chang, semua orang harus sujud padaku. Dengan itu, Ming Chang membalik kedua tangannya dan mengeluarkan harta ajaib. Itu adalah kristal transparan, berbentuk seperti hati, dia menuangkan ki yang dalam ke dalamnya, dan kristal itu segera mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Cahayanya tidak memancar ke segala arah, tetapi berkumpul pada satu titik, dan langsung mengenai Hukian Mei. Hukian Mei tidak tahu harta ajaib apa itu, dia dengan cemas berbalik dan menghindar, tetapi cahayanya tampak hidup, langsung membias di udara dan mengenai tubuhnya. Melihat itu, Ming Chang langsung mengepalkan tangannya. Retakan. Kristal itu segera pecah, dan Hukian Mei juga membuka mulut kecilnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya sedikit gemetar, tangan kecilnya mencengkeram dadanya dengan erat. Apakah ini harta ajaib yang langsung menyerang jantung? Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan terengah-engah. Itu benar, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menghindari serangan harta ajaib ini. Tidak ada pertahanan yang bisa. Ming Chang mencibir. Kelihatannya kuat, tapi kenyataannya, tidak ada gunanya. Setidaknya, itu tidak bisa membunuhku. Hukian Mei mengatupkan giginya, memegangi pedang melengkung itu, dia bergegas menuju Ming Chang. Kamu sungguh ceroboh. Ming Chang mencibir, lalu mengeluarkan harta sihirnya, bersiap untuk melakukan serangan balik. Tetapi pada saat ini, saat dia mengeluarkan harta sihirnya, kekuatan aneh tiba-tiba menyelimuti telapak tangannya. Sebelum harta ajaib bisa diaktifkan, harta itu langsung hancur. Retakan. Suara tajam keluar, dan telapak tangannya dipenuhi pecahan. Ming Chang melihatnya dan langsung tercengang. Oh, ini harta ajaibmu. Hukian Mei mencibir, memanfaatkan momen keterkejutan Ming Chang, pedang melengkung itu terbang ke depan. Ming Chang panik, dan segera mendesak Kinya untuk memblokir. Bang. Ki yang sangat kuat pada bila melengkung menyebabkan kulitnya terbelah, dan dia terbang keluar dari rangka kereta, jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Hukian Mei memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya, mengangkat pedangnya yang melengkung dan bergegas ke depan lagi. Berengsek. Ming Chang dengan cemas berdiri dan mengeluarkan harta abadinya sekali lagi, bersiap untuk mengaktifkannya, tetapi saat dia mengeluarkan harta abadi yang berisiki abadi, kekuatan aneh muncul sekali lagi, dan harta abadi segera hancur berkeping-keping. Seolah-olah dihancurkan dengan paksa oleh sesuatu, berubah menjadi potongan di telapak tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Ming Chang melebar saat dia melihat telapak tangannya sendiri dengan tidak percaya. 1173 Of! Saat Ming Chang dalam keadaan linglung, pedang tajam Hukian Mei telah menebas. Meskipun pedangnya lurus, ketika bilahnya dekat dengan tubuhnya, pedang itu bergetar sedikit, dan menembakkan puluhan ribu bilah. Ki yang dalam di permukaan tubuh Ming Chang segera hancur, dan bilahnya menghantam tubuhnya dengan keras. Dia terbalik, dan dadanya dipenuhi bekas pisau, hampir menembus, dan organ dalamnya terlihat jelas. Dia jatuh ke tanah, tetapi saat dia jatuh, memanfaatkan fakta bahwa Hukian Mei tidak menyerang lagi, dia menahan rasa sakit dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan tendangan kakinya, Ki yang dalam meledak, dan seluruh tubuhnya terbang mundur, langsung menjauhkan dirinya dari Hukian Mei. Melihat Ming Chang bukan tandingannya, para prajurit di sekitarnya terkejut. Pria legendaris itu sebenarnya telah dibelah oleh seorang gadis kecil. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak cepat dan membunuhnya? Ming Chang memegangi luka di dadanya, terbatuk, dan berteriak keras. Para prajurit semua ragu-ragu, tidak ada yang berani naik, lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Hukian Mei terlalu kuat. Faktanya, mereka semua salah paham, bukan karena Hukian Mei terlalu kuat, tapi semua metode Ming Chang telah dilumpuhkan oleh Su Yun yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Dia tidak bisa menyerang, tidak bisa bertahan, dan tidak punya banyak metode, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Hukian Mei. Melihat para prajurit di sekitarnya semua berdiri diam, Ming Chang hampir meledak amarahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat tangannya dan menamparkan keras seorang prajurit di sampingnya. Prajurit itu tertangkap basah dan dipukul di bagian samping. Namun, kekuatan luar biasa yang keluar dari telapak tangan langsung menghancurkan tubuhnya. Daging, tulang, dan bahkan jiwanya langsung berubah menjadi abu. Dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Hah! Ketika tentara di sekitarnya melihat ini, mereka sangat terkejut. Jika ada yang takut berperang dan berhenti bergerak maju, saya akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Ming Chang berteriak. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan ketika gerakan ini terungkap, itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ming Chang sangat marah, jika dia tidak menyerang, dia akan mati, jika dia menyerang, dia akan mati, karena itu masalahnya, mengapa tidak bertarung, apalagi ada banyak orang di sini. Beberapa komandan mengertakan gigi dan segera berteriak agar bawahannya menyerang. Para prajurit tidak berani membangkang, dan di bawah dorongan para komandan, mereka bergegas menuju Hukian Mei. Hukian Mei awalnya ingin menjatuhkan Ming Chang, tetapi tentara mengepungnya, menghalangi jalannya. Tak berdaya, dia hanya bisa menghadapi para prajurit untuk sementara, tapi untungnya, meski jumlah mereka banyak, mereka tidak kuat, dan tidak bisa menundanya lama-lama. Melihat Hukian Mei bergegas mendekat, Ming Chang terkejut dan marah, dia tahu bahwa para prajurit tidak memberinya banyak waktu, dan bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, tetapi dia yakin bahwa dia tidak akan kalah begitu saja. Ming Chang menarik nafas dalam-dalam, mengatupkan giginya dan menatap Hukian Mei, lalu tiba-tiba meraung, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak keluar? Aku sekarat. Suaranya sangat pelan, sangat pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Namun, pada saat ini, riak aneh muncul di sekelilingnya. Kemudian, sosok abu-abu muncul di sampingnya. Aku tidak bisa bertindak gegabuh. Jika orang-orang di pengadilan abadi mengetahui keberadaanku, itu hanya akan membawa masalah tanpa akhir bagimu, aku, dan orang-orang di atas kita. Sosok itu berbicara dengan suara rendah. Namun, Ming Chang sangat marah, dasar bodoh, aku akan mati di sini, apakah kamu akan melihatku mati di sini? Jika saya mati, siapa yang akan menyatukan ultimate martial world? Siapa yang akan mengumpulkan sumber daya untuk sekte ini? Anda. Sosok itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, jangan khawatir, aku akan memikirkan cara untuk melindungimu, tapi aku juga penasaran, kenapa harta abadi yang kamu ambil hancur tanpa alasan. Saya masih belum bisa memahaminya. Jika kamu tidak bisa memikirkannya, jangan pikirkan itu. Wanita ini sangat jahat. Ming Chang dengan cepat menelan pelet dan menggunakan ki yang dalam untuk menutup lukanya. Dia kemudian berdiri dan berkata dengan suara rendah, saya tidak ingin kamu membunuh wanita ini. Kamu hanya perlu melakukan sedikit lebih baik. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kata sosok itu. Huff, lumpuhkan tangannya. Ming Chang berkata dengan muram, wanita ini sebenarnya tidak memiliki banyak kemampuan, menurutku dia hanya memiliki banyak harta sihir jahat, hanya melumpuhkan tangannya, membuatnya tidak dapat mengucapkan mantra apapun, membuatnya tidak dapat menggunakan harta apapun, itu semuanya, tanpa tangan, tanpa harta ajaib. Lihat bagaimana aku menyiksanya perlahan sampai mati. Sederhana saja. Sosok itu mengangguk, lalu bergerak, seolah-olah dia telah berteleportasi, dia langsung muncul di depan Hukian Mei. Rasa dingin langsung menyelimuti Hukian Mei, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, perasaan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Entah kenapa, saat ini, dia merasa hampir mati. Apa yang sedang terjadi? Dalam sepersekian detik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu sesingkat itu, tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Di kejauhan, Ming Chang menatap dingin ke sisi ini, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Immortal telah bergerak, Anda pasti akan mati. Dia berpikir dalam hati. Tetapi, saat sosok itu hendak mendekati Hukian Mei, Dong, suara teredam tiba-tiba keluar. Saraf Ming Chang melonjak, dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah suara. Dia melihat tangan yang sedih dan menakutkan langsung menembus dada sosok itu. Tangannya sudah berlumuran darah, dan di telapak tangannya ada jantung yang berdebar kencang. Ming Chang tercengang. Hukian Mei juga tercengang. Terutama sosok abu-abu yang tidak percaya dengan keadaannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan ada lubang besar di dadanya. Jantungnya hilang, dan sebuah tangan menembus dadanya. Faktanya, dengan kekuatannya, meski jantungnya hilang, dia tidak akan mati begitu saja. Namun, tangan yang menembus jantungnya tiba-tiba melonjak dengan kekuatan isap yang sangat menakutkan. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, semua ki abadi di tubuhnya telah tersedot hingga bersih, tidak meninggalkan satupun. Sosok itu adalah makhluk abadi, dan dari ki abadi yang diserap dari tubuhnya, dia dapat menentukan identitasnya. Yang abadi membuka matanya lebar-lebar, melihat ke tempat di mana tangan itu terulur, dia melihat bahwa di samping Hukian Mei, ada keberadaan yang juga menutupi tubuhnya. Meskipun yang lain melihat bahwa dia telah benar-benar menghilang, pihak lain baru saja bergerak, dan samar-samar dia dapat melihat garis tubuh pihak lain. Seseorang dari istana kekaisaran Jingyu. Pada saat ini, pemilik tangan itu berteriak pelan. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Orang abadi yang jantungnya tertusuk dan ki abadinya tersedot kering, terengah-engah saat dia bertanya dengan suara rendah. Aku bisa mengampuni hidupmu agar kamu tidak mati, tapi jika kamu ingin hidup, kamu harus memberitahuku semua yang kamu tahu. Apakah kamu mengerti? Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Jangan pernah memikirkannya. Yang abadi berteriak, dan kemudian seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Su Yun mengerutkan kening, dia menatap potongan daging di tanah, kamu lebih memilih bunuh diri daripada mengatakannya. Saat Celestial meninggal, Ming Chang seperti patung. Dia berdiri terpaku di tanah, tidak bergerak sama sekali. Faktanya, selama bertahun-tahun, alasan mengapa dia dapat dengan lancar merebut wilayah naga langit, membangun negara, membangun pasukan, dan memperluas ke alam terdekat adalah karena keabadian ini. Dia selalu membantunya dalam kegelapan, dan semua musuh kuat yang ditemui Ming Chang semuanya diam-diam dibunuh oleh makhluk abadi ini. Dengan demikian, dia tidak memiliki musuh, dan dengan kekuatan yang tak tertahankan, dia menghancurkan hampir setengah dari ultimate martial world. Namun, makhluk abadi yang begitu kuat telah mati secara menyedihkan hanya dalam beberapa saat. Dia melihat ke arah Hukian Mei dan menyadari bahwa Hukian Mei juga tertegun, tetapi tidak ada apapun di sampingnya, bahkan telapak tangan yang menembus tubuh abadi telah menghilang. Tidak ada jejak harta ajaib yang digunakan, juga tidak ada sosok apapun, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Hukian Mei untuk langsung membunuh yang abadi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Ming Chang tiba-tiba duduk di tanah, memandangi batu-batu itu, dia bergumam, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin makhluk abadi bisa mati? Selanjutnya, dia membunuhnya dalam satu gerakan. Ini tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, yang abadi bagaikan semut di mataku? Saat Ming Chang hampir pingsan karena fenomena ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Ming Chang terkejut, dia dengan cemas melihat sekeliling, siapa? Jangan melihat lebih jauh, aku memerintahkanmu untuk segera menyegel semua inti roh di tubuhmu, dan pada saat yang sama, menyerahkan tas luar angkasa di tubuhmu kepada Hukian Mei, dan menyerah kepada tentara Bey yang, jika tidak, tumpukan daging ini akan menjadi takdirmu. Suara itu terdengar lagi. Ming Chang buru-buru mengamati sekelilingnya, tapi, dia tidak dapat menemukan sosok itu. Siapa? Siapa yang berbicara denganku? Perasaan tidak nyaman yang kuat menyelimuti Ming Chang, dan dia berteriak sekuat tenaga. Siapa aku tidak penting? Aku bisa memberitahumu sekarang, selama aku mau, Istana Kaisar Bulu juga akan hilang. Sekarang, aku hanya akan memberimu satu kesempatan, dan hanya satu, aku tidak akan menyebutkannya lagi jika kamu melewatkannya. Suara itu terus terdengar, sangat serius, menyerah pada Hukian Mei dan tentara Bey yang. Aku menyerah, aku menyerah. Mendengar itu, Ming Chang melihat bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup, dan langsung berteriak, saya bersedia menyerah, Guru, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan seluruh tubuhnya penuh luka. Bagaimana dia bisa tetap bersikap riang seperti sebelumnya? Setelah Ming Chang selesai berbicara, dia segera menyegel Ki yang dalam miliknya, dan Ki di seluruh tubuhnya segera menghilang tanpa jejak. Hukian Mei juga mengerti maksud Su Yun, dia mendengus dan segera berjalan mendekat, meraih tubuh Ming Chang dan terbang ke langit. Cepat beri perintah, Hukian Mei dengan keras menendang Ming Chang dan berteriak. Ming Chang sangat marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa berteriak, semua anggota pasukan Ming Chang, dengarkan. Segera menyerah kepada tentara Bey yang. Dia berteriak keras, dia tidak tahu bagaimana perasaannya, tapi tanpa ragu, era singkat Ming Chang telah berlalu. 1174 Bahkan makhluk abadi telah terbunuh dalam satu serangan, dan semua harta abadinya telah dihancurkan, bagaimana mungkin Ming Chang berani terus melawan. Dia tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang dia hadapi, dan isi perutnya telah lama hancur. Melihat itu, Su Yun menyegel kultifasinya sendiri, tanpa mengeluarkan suara, dia diam-diam menghilang. Melihat itu, Hu Kian Mei segera bergegas ke depan, kaki kecilnya langsung menendang Ming Chang, dan pedang melengkung itu diletakkan di lehernya. Anak buah Ming Chang, dengarkan, Ming Chang ada di tanganku sekarang, aku akan memberimu dua pilihan, patuh menyerah, atau patuh menerima kematian. Anda memilih sendiri. Dia mengaktifkan Qi yang dalam dan mengucapkan kata-kata ini. Suaranya sangat keras dan bergema di seluruh medan perang. Melihat itu, para prajurit di sekitarnya merasa terintimidasi. Hu Kian Mei meraih pakaian Ming Chang dengan satu tangan, dan langsung melompat ke langit. Semua orang di medan perang memandang ke langit, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Bahkan Ming Chang telah ditangkap, jadi bagaimana mereka bisa melawan tentara Bei yang hanya dengan mereka. Pada saat itu, moral pasukan Ming Chang anjlok, banyak dari mereka yang benar-benar terintimidasi oleh Hu Kian Mei, menyerbu ke belakang musuh sendirian, tidak hanya dia tidak terluka sedikit pun, dia bahkan menangkap komandan musuh. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak kaget dengan cara seperti itu? Selain fakta bahwa sebagian besar jenderal dan komandan pasukan Ming Chang telah terbunuh, seluruh suasana menjadi sangat kacau. Para prajurit tidak memiliki siapapun untuk memerintahkan mereka, dan mereka seperti sepanci bubur, jadi para prajurit di belakang sudah mulai mundur ketika mereka melihat situasinya tidak tepat. Dengan satu orang mundur, ada orang kedua, orang ketiga, dan secara bertahap, semakin banyak orang mulai melarikan diri. Melihat itu, Hu Kian Mei yang berada di udara sangat marah, dan berteriak dengan keras, kejar mereka, siapapun yang tidak menyerah, bunuh mereka. Iya pak. Marsikal G berteriak, dia sangat bersemangat saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa presiden kamar dagang Bei yang akan sekuat itu, bahkan mampu menjatuhkan Ming Chang, itu di luar dugaan semua orang. Ada rumor di luar bahwa kedua ketua kamar dagang itu jelas bukan tandingan Ming Chang, tapi dari kelihatannya hari ini, rumor tersebut memang tidak dapat dipercaya. Jangan mengejar mereka, Marsikal G, berikan perintah, seluruh pasukan harus mundur. Saat itu, Hu Airu Muyu yang memimpin dari belakang tiba-tiba angkat bicara. Karena itu, Hu Kian Mei tidak mengerti, dia meraih Ming Chang dan dengan cemas terbang menuju Hu Airu Muyu. Muyu, kenapa kamu tidak mengejarnya? Tidak perlu mengejar, dan tidak perlu mengejar. Hu Airu Muyu memandang Ming Chang yang seperti anjing mati di samping Hu Kian Mei, dan berkata dengan acuh tak acuh, tanpa Ming Chang, pasukan Ming Chang hanyalah tumpukan pasir lepas, cepat atau lambat mereka akan hancur, kita tidak perlu menyerang mereka, apalagi mengejar mereka akan menyebabkan kita kehilangan banyak tenaga, bagaimana mungkin mereka tidak melawan. Daripada kita membuang-buang tenaga, bukankah lebih baik kita membiarkannya roboh dengan sendirinya? Mei Er, yang harus kita lakukan sekarang adalah segera mengatur pasukan kita dan menuju wilayah Naga Langit untuk mengambil alih segalanya di Ming Chang. Kita tidak boleh mengejar tumpukan pasir lepas yang tidak berguna pada saat kritis ini. Karena itu, Hu Kian Mei segera mengerti apa yang dimaksud Hu Airu Muyu. Bahkan jika Ming Chang ditangkap, mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun di domain Naga Langit yang berani melawan mereka, dan jika mereka mengejar mereka sekarang, itu memang akan membuang banyak energi, lagi pula, para prajurit akan lari. Nyawa mereka, jika mereka mengejar mereka, mereka pasti akan melawan dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan, dan jika mereka mengejar mereka, mereka hanya akan menyerah, atau meninggalkan wilayah Naga Langit dan pasukan Ming Chang, jadi begitulah akan mudah bagi Hu Airu Muyu untuk menjatuhkan Ming Chang. Hu Kian Mei menganggupkan kepalanya, dalam aspek ini, aku masih kalah denganmu. Muyu, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Iya. Hu Airu Muyu menganggup dan segera memberi perintah kepada Marsikal G. Aku akan membawa Ming Chang pergi dulu. Hu Kian Mei bergumam pada Hu Airu Muyu, lalu melompat dan terbang. Titik. Hu Kian Mei tidak membawa Ming Chang kembali ke pusat Bayang. Sebaliknya, dia memasuki kota harimau mengaum dan memasuki ruang bawah tanah sendirian. Dia membawa Ming Chang ke sini sesuai permintaan Su Yun, karena bahkan Su Yun pun tidak yakin apakah ada mata-mata dari pengadilan abadi di sekitar medan perang. Setelah memasuki ruang bawah tanah, Hu Kian Mei melemparkan Ming Chang ke dalam sangkar yang dingin dan lembab, mengaktifkan formasi susunan di sisi sangkar, dan mengusir semua kepala penjara, lalu dengan hati-hati bertanya, kakak, apakah ini baik-baik saja? Iya. Sosok Su Yun perlahan muncul di samping Hu Kian Mei. Di dalam sangkar, Ming Chang yang matanya redup dan wajahnya pucat, melihat Su Yun yang muncul secara misterius di samping Hu Kian Mei, dan segera membuka matanya lebar-lebar, dia berteriak lemah, kamu, siapa kamu? Heh, dia adalah presiden sebenarnya dari kamar dagang Bey yang kita. Hu Kian Mei berkata dengan bangga. Presiden sebenarnya. Ming Chang terkejut sesaat, lalu menyadari bahwa Hu Kian Mei dan Hu Airu Muyu hanyalah wakil pemimpin, dan di atas mereka, sebenarnya ada orang lain. Memikirkan bagaimana orang ini langsung membunuh makhluk abadi, seluruh tubuh Ming Chang tidak bisa menahan gemetar, jika bukan karena dia, Hu Kian Mei tidak akan bisa menangkapnya, apakah semua ini disebabkan oleh pria ini? Kamu abadi, apakah saya benar? Kamu berasal dari istana Kaisar Jingyu, kan? Su Yun menatap Ming Chang dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena itu, Ming Chang menjadi pucat karena ketakutan. Sepertinya aku tidak salah. Kata Su Yun, dan segera menghampiri Ming Chang, dan membantunya berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Seluruh tubuh Ming Chang gemetar, tapi hatinya agak terhibur. Kemungkinan besar pria di depannya berencana mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, jadi dia mungkin tidak akan membunuhnya. Tapi tepat pada saat ini, mata pria itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Setelah itu, seluruh tubuh Ming Chang bergetar. Dia merasa seolah-olah jiwanya sedang digerakkan oleh seseorang, seluruh tubuhnya terasa dingin, seolah-olah dia sedang dilihat oleh seseorang. Perasaan ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 10 nafas. Dengan sangat cepat, mata pria itu kembali normal dan dia berdiri. Namun, saat ini, wajahnya serius. Apa sebenarnya yang kalian coba lakukan? Ming Chang merasa sangat tersesat. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia berkata dengan gugup, Jika kamu ingin menanyakan sesuatu padaku, aku dapat memberitahumu. Aku hanya mohon padamu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Suyun hendak pergi, tetapi setelah mendengar itu, dia menghentikan langkahnya, menoles sedikit, menatap Ming Chang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa yang kamu lakukan di Istana Kaisar Jingyu? Wajah Ming Chang sangat jelek, dia tertegun sejenak, dan suaranya bergetar, Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa Istana Kaisar Jingyu? Aku tidak tahu. Bunuh dia. Suyun segera menoleh, berjalan ke depan, dan melontarkan kalimat yang begitu dingin. Baiklah, mulut kecil Hukian Mei terangkat menjadi senyuman dingin, dan langsung berjalan mendekat dengan pedangnya yang melengkung. Mendengar itu, Ming Chang sangat ketakutan, dia bahkan berteriak sekuat tenaga, Ah, jangan bunuh aku. Tidak, jangan. Tapi teriakannya tidak ada gunanya, dengan sangat cepat, setelah beberapa suara yang tajam, suara Ming Chang benar-benar hilang. Kaka, apakah kamu ingin menghancurkan jiwamu? Ya. Sesaat kemudian. Baiklah. Hukian Mei menyimpan pedangnya yang berlumuran darah dan berlari ke arahnya. Mereka berdua keluar dari ruang bawah tanah bersama-sama. Mayor, apa yang salah? Aku akan menyerahkan urusan Bei yang padamu dan Muyu. Dengan hal seperti itu terjadi di sini, aku khawatir orang-orang dari pengadilan abadi akan datang. Mungkin mereka sudah tiba, jadi itu merepotkanku. Untuk tinggal di sini. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar Suyun hendak pergi, mata cerah Hukian Mei langsung meredup, tangan kecilnya mau tidak mau meraih pakaian Suyun, bibir merah mudanya terbuka, namun kata-kata yang terucap bukan untuk menahannya. Lagi pula, kakak punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tidak pantas tinggal di tempat kecil seperti Bei yang. He he, kakak, lakukan saja. Apapun yang terjadi, Mayor akan mendukung kakak. Iya. Hati Suyun menghangat, dia menepuk kepala Hukian Mei dan tertawa, jika kamu mengumpulkan pedang roh, ingatlah untuk memberitahuku. Jangan khawatir. Hukian Mei dengan patuh menganggupkan kepalanya, dan bertanya, kapan kakak akan pergi. Langsung. Sangat cemas. Hukian Mei tidak rela, dia segera menarik Suyun dan berlari menuju pavilion kecil di sampingnya. Suyun terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti apa maksud gadis itu. Tak berdaya, dia hanya bisa mengikuti perintahnya. Titik. Masalah Bei yang sebagian besar telah terselesaikan, tapi hati Suyun tidak bisa tenang. Setelah berpisah dari Hukian Mei, dia segera menuju dunia abadi. Sebelumnya, di ruang bawah tanah Roaring Tiger City, dia telah menggunakan teknik luar biasa pada Ming Chang. Dia tidak perlu lagi menginterogasinya, dia bisa langsung menggunakan teknik luar biasa, dan dia tahu segalanya di hati Ming Chang seperti punggung tangannya. Ming Chang ini adalah orang yang dikirim istana kekaisaran Jing Yu ke dunia bela diri tertinggi untuk mengumpulkan sumber daya. Suyun tidak tahu seberapa mampu Lin Yu Jing, hingga benar-benar berani mengirim orang ke alam segudang untuk menjarah sumber daya, dan bahkan sekarang, dia belum ditemukan oleh pengadilan abadi. Ini berarti selain Lin Yu Jing memiliki seseorang di sana, pasti ada juga kekuatan dari segudang alam yang membantunya. Saat itu, ketika sekte abadi berada dalam kekacauan, pengadilan abadi telah menyelidiki sejak lama tanpa hasil apapun, tetapi Suyun percaya bahwa pasti ada bayangan Lin Yu Jing di dalamnya. Tidak diketahui apa yang direncanakan istana kekaisaran Jing Yu, tetapi sejak kekacauan itu, istana kekaisaran Jing Yu tertidur lelap, kekuatan sekte abadi telah rusak parah, dan banyak orang mengira Lin Yu Jing sedang berkonsentrasi. Dalam berkultivasi, mengumpulkan kekuatannya, tapi Suyun merasa semakin tidak nyaman dengan hal itu. Ming Chang tidak tahu banyak, tapi dari ingatannya yang terfragmentasi, Suyun bisa merasakan bahwa Lin Yu Jing pasti punya rencana. Hanya saja tidak diketahui apakah rencana ini akan melibatkannya atau tidak, tapi satu hal yang pasti, jika Ming Chang terbunuh, Lin Yu Jing pasti akan curiga pada Hukian Mei dan Huairu Muyu. Bagaimanapun, Ming Chang mendapat bantuan dari makhluk abadi, dan jika Ming Chang terbunuh, sudah pasti Huairu Muyu mendapat bantuan dari makhluk abadi, jadi Lin Yu Jing tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus meminta seseorang untuk mengawasi pergerakan ultimate martial world. Suyun menggelengkan kepalanya, percuma memikirkannya sekarang, dia harus kembali ke sekte dulu. 1175 Kecepatan Suyun sangat cepat, hanya butuh satu hari baginya untuk memasuki dunia abadi, dan dia langsung menuju sekte pencarian abadi. Sepanjang jalan, dia melihat banyak orang dari pengadilan abadi. Mereka berjaga setiap tiga langkah, dan seluruh langit dipenuhi mereka. Saat Suyun lewat, dua orang dari pengadilan abadi segera menghentikannya. Berhenti, sebuah teriakan keluar. Suyun kaget, dan segera berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemeriksaan rutin, pengadilan abadi telah memerintahkan bahwa setiap makhluk abadi akan diperiksa kapan saja. Yang abadi berteriak, lalu berlari ke sisi Suyun, mengeluarkan cermin, dan setelah mengaktifkannya, dia mulai menyinarinya. Meski energi yang keluar dari cermin itu kuat, namun tidak bisa menembus tubuh Suyun, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk mengetahui latar belakangnya. Suyun bingung, seolah-olah orang-orang dari pengadilan abadi tidak menemukan kesalahan apapun. Mengapa harus ada pemeriksaan rutin? Apakah terjadi sesuatu? Suyun bertanya dengan ragu. Pengadilan abadi telah diserang oleh tentara iblis dari alam iblis sejati. Kami curiga orang-orang dari alam iblis ini bersembunyi di dunia abadi kami, jadi kami harus menjalani pemeriksaan. Kata petugas pengadilan abadi sambil menatap Suyun dengan cermin. Apa? Suyun terkejut, dia menatap pria pengadilan abadi dengan mata terbuka lebar, tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Mengapa orang-orang dari alam iblis tiba-tiba menyerang pengadilan abadi? Bagaimana saya tahu, petugas pengadilan abadi memutar matanya dan mendengus, tapi kali ini, sifat masalahnya terlalu serius. Tidak hanya orang-orang dari alam iblis muncul di dunia abadi, mereka bahkan membentuk pasukan untuk menyerang perkemahan pengadilan abadi kita. Kali ini, mereka menyerang perkemahan pengadilan abadi, siapa yang tahu apakah mereka akan menghancurkan pengadilan abadi lain kali? Masalah ini telah menarik perhatian pemimpin tertinggi pengadilan abadi, dan pengadilan abadi telah memasuki kondisi siaga tertinggi. Besok, mereka akan mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan semua orang benar di dunia abadi, dan bersiap untuk melakukan pembersihan paling kejam di alam iblis. Sampai penggarap iblis terakhir mati. Memusnahkan. Jantung Suyun berdetak kencang, lalu dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Aku mendengar bahwa penggarap iblis semuanya telah melarikan diri dari alam iblis sejati, jika kita memusnahkan mereka sekarang, bagaimana kita bisa menemukannya? Kudengar mereka pergi ke dunia bawah. Pada saat ini, yang abadi berkata dengan suara rendah. Dunia bawah. Ya, pengadilan abadi benar-benar marah kali ini. Sepertinya para petinggi bersiap pergi ke dunia bawah untuk memusnahkan penggarap iblis. Neraka seharusnya sangat kuat, bukan. Apakah para penguasa pengadilan abadi benar-benar pergi? Tidak peduli seberapa kuat dunia bawah, bisakah ia sekuat pengadilan abadi? Pria itu memutar matanya ke arah Suyun dan berkata, Suyun tertawa canggung dan tidak mengatakan apapun. Baiklah, kamu tidak punya masalah apapun. Ayo pergi. Pria itu menyingkirkan cermin dan berkata, Oh, Suyun mengangguk. Tiba-tiba, dia melihat makhluk abadi terbang menjauh, dan orang-orang dari pengadilan abadi tidak menghentikannya. Dia bertanya, mengapa dia tidak perlu diperiksa? Dia sudah pernah diperiksa satu kali sebelumnya, dan tidak ada yang salah dengannya. Tentu saja, dia tidak perlu diperiksa lagi. Apakah Anda melihat label berwarna giyok tergantung di pinggangnya? Itu bukti bahwa Anda tidak bersalah. Ini, Anda juga punya satu. Ambil dan gantungkan di tubuh Anda. Jika tidak, Anda harus diuji sepanjang proses. Dengan itu, makhluk abadi mengeluarkan piring berwarna giyok dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Suyun. Suyun mengambilnya, dan menggosok piring berwarna giyok itu dengan jari-jarinya sejenak, dengan hati-hati mengukurnya, dan menemukan bahwa itu adalah piring yang mengandung energi lemah, dan sepertinya ada formasi susunan kecil di dalamnya, tapi dia melakukannya. Tidak tahu untuk apa itu. Baiklah, ayo pergi. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika ada orang di sekitarmu yang tidak memiliki piring ini, suruh mereka segera melakukan pengecekan, karena meskipun mereka tidak melakukannya sekarang, mereka akan segera pergi. Aku harus melakukannya di masa depan. Setelah pengadilan abadi selesai berbicara, dia mendesak Suyun untuk segera pergi. Suyun tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia mengambil lencana pesanan dan segera pergi. Saat ini, pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan. Tentara iblis menyerang pengadilan abadi. Apa yang sedang terjadi? Dia belum pernah memberikan perintah seperti itu. Mengapa dia menyerang pengadilan abadi tanpa alasan? Terlebih lagi, dengan kekuatan penggarap iblis saat ini, bukankah menyerang pengadilan abadi seperti memukul batu dengan telur? Siapa yang membuat keputusan bodoh seperti itu? Suyun menjadi semakin cemas, dan kecepatannya menuju sekte pencarian abadi meningkat hingga batasnya. Ketika dia mendekati sekte pencarian keabadian, keadaan masih tetap damai seperti biasanya, seolah-olah tidak ada hal besar yang terjadi, namun semakin seperti ini, semakin Suyun merasa ada sesuatu yang tidak beres, keributan di istana abadi di luar sudah terjadi. Begitu besar, bagaimana mungkin iblis bulat itu tidak bereaksi? Membatasi penggarap iblis dari sekte pencari abadi untuk keluar adalah hal yang paling penting. Kultifasinya kuat, jadi meskipun dia diselidiki, pihak lain tidak akan dapat menemukan apapun, tetapi penggarap iblis di sekte pencarian abadi berbeda. Beberapa penggarap iblis telah berkembang ke alam abadi roh yang mendalam, tetapi banyak dari mereka masih terjebak di alam roh sage. Ah, pemimpin sekte. Ketika para murid yang ditempatkan di luar sekte pencarian abadi melihat orang itu terbang, mereka tertegun sejenak, lalu buru-buru menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Ya, Suyun mengangguk, tanpa banyak bicara, dia terbang masuk. Murid yang baru direkrut biasanya dikirim untuk menjaga perimeter, dan anggota internal dari sekte pencarian abadi juga disembunyikan dari mereka. Untuk memastikan bahwa masalah sekte pencarian abadi menjadi sekte penggarap iblis tidak terungkap, Suyun menyuruh iblis bulat untuk menyembunyikan banyak hal dari anggota sekte baru. Setelah memasuki sekte pencarian abadi, Suyun segera menuju ke dalam. Sebelum sampai di ruang pertemuan, dia melihat siang yang berjalan ke arahnya. Siang yang menyapa guru. Siang yang membungkuk pada Suyun dengan hormat. Ya. Suyun mengerutkan kening, dia menatap siang yang sejenak, lalu berkata, Siang yang, segera kumpulkan iblis bundar, Liu Luo dan Faseles, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian semua. Dengan itu, Suyun segera masuk ke ruang pertemuan. Tetapi, siang yang tidak segera pergi, tapi ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan tinjunya dan pergi. Suyun secara alami melihat gerakan kecil siang yang, wajahnya menunjukkan sedikit keraguan, tapi dia tidak memanggil sekte pencarian abadi, dan berjalan ke ruang pertemuan sendirian, menunggu dengan tenang. Dengan sangat cepat, Su Liu Luo, Faseles, siang yang, Zijin dan yang lainnya masuk ke ruang pertemuan. Salam, Tuan. Semua orang membungkuk pada Suyun, lalu berdiri di kiri dan kanan. Suyun menganggupkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang, dan kemudian bertanya dengan acuh-ta'acuh, di mana penatua Yuanmo. Setelah mendengar pertanyaan Suyun, semua orang menundukkan kepala mereka secara serempak dan tetap diam. Wajah siang yang pucat pasi, Su Liu Luo tenang, dan sisanya memiliki ekspresi berbeda. Melihat ekspresi semua orang, hati Suyun diam-diam melonjak, dia mengerutkan kening dan meninggikan suaranya satu oktav, mengapa tidak ada yang menjawabku. Di mana penatua Yuanmo? Ini. Semua orang tetap diam. Melihat itu, mata Suyun berkilat marah. Siang yang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, Faseles dan yang lainnya juga takut, terutama Zijin yang hampir tidak mampu berdiri dengan mantap. Tapi Su Liu Luo, yang berdiri di sana, berbicara dengan lembut saat ini. Kaka, penatua Yuanmo sudah mati. Dia mengatakannya dengan sangat lembut dan perlahan, tapi bagi Suyun, kalimat ini seperti sambaran petir. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Su Liu Luo, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Apa yang kamu bicarakan? Dia bergumam. Penatua Yuanmo sudah mati. Su Liu Luo menutup matanya dan mengulangi kata-kata kejam itu lagi. Suyun tidak bisa mempercayai telinganya, tangannya mencengkeram erat sandaran tangan kursi, sandaran tangan itu sudah hancur menjadi bubuk. Tuanku, tolong tenangkan amarahmu. Di bawah, Siang yang buru-buru berkata, Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi saat aku pergi? Suyun berkata dengan suara rendah, suaranya seperti es yang jatuh ke dalam gudang es. Siang yang menggigit bibir bawahnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia tidak bisa mengatakannya. Biarkan aku mengatakannya. Saat itu, Su Liu Luo membungkuk pada Suyun dan berbicara perlahan. Dia berbicara secara detail. Sejak Suyun pergi, pengadilan abadi telah mengirim penyelidik ke sekte pencarian abadi untuk menyelidiki mereka satu persatu, sesuai dengan rencana sekte pencarian abadi untuk mengalihkan para tersangka. Suyun mendengarkan dengan tenang, wajahnya pucat pasi, ekspresinya menegang, membuatnya mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkannya. Penatua Yuan Mo tidak ingin Faseles terungkap, sehingga mengungkap sekte pencarian abadi, jadi dia memilih untuk bunuh diri, sehingga orang-orang di pengadilan abadi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Meskipun kami ingin menyelamatkan Penatua Yuan Mo, kami tidak dapat melakukannya. Kakak, maafkan aku, ini semua salah Liu Luo, jika bukan karena kurangnya pertimbanganku, Penatua Yuan Mo tidak akan mati. Su Liu Luo berkata dengan suara rendah. Suyun mengepalkan tangannya. Apakah pengadilan abadi sudah mencurigai kita? Pengadilan abadi mengirim utusan untuk mengetahui bahwa orang yang menjarah kolam abadi telah melarikan diri ke arah sekte pencarian abadi, jadi mereka mengirim orang untuk menyelidikinya. Untuk mencegah pengadilan abadi terus mencurigai pencarian abadi sekte, Nona mudah memerintahkan Kin Kian Lon dan yang lainnya berpura-pura menyerang pengadilan abadi untuk mengalihkan perhatian mereka. Zijin berkata dengan lemah. Utusan. Suyun mengatupkan giginya, dan berkata, jadi itu artinya, akulah yang membunuh Penatua Yuan Mo. Saudaraku, jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Su Liu Luo menghiburnya. Suyun tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menundukkan kepalanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Olah pertemuan menjadi tenang, dan suasana menjadi sangat husuk. Apakah Oktagon Anisid mengetahui hal ini? Setelah beberapa lama, Su Yun bertanya. Kami telah mengirim orang ke dunia bawah, aku yakin sekte iblis sejati juga harus mengetahuinya. Dalam perjalanan, aku mengetahui bahwa pengadilan abadi telah mulai membentuk kekuatan untuk menuju ke dunia bawah untuk memusnahkan penggarap iblis. Kita harus segera memberitahu Oktagon Anisid tentang masalah ini dan biarkan dia membuat rencana. Pengadilan abadi mengetahui bahwa alam iblis sejati telah memasuki dunia bawah, tetapi mereka masih berani menuju dunia bawah. Terlihat bahwa pengadilan abadi yakin dalam membasmi alam iblis sejati, kami tidak tahu banyak tentang alam iblis sejati. Dunia bawah, dan tidak tahu apakah dunia bawah dapat mengalahkan pengadilan abadi, dan bahkan jika mereka bisa, akankah mereka menjadi musuh pengadilan abadi demi penggarap iblis? Aku tidak tahu tentang semua ini. Su Liu Luo berkata dengan lembut. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, perlahan berdiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena Penatua Yuan Mo sudah mati, maka saya tidak ingin dia mati sia-sia. Jika pengadilan abadi ingin memusnahkan penggarap iblis, kita tidak bisa tetap acuh-ta'acuh. Terima kasih.